Polres Aceh Barat, Provinsi Aceh menangkap pelaku pembunuhan dan perampokan seorang nenek yang burun selama satu bulan. Pelaku membunuh korban karena kesal tidak diberi pinjaman uang untuk membayar utang. Pelaku Zul yang burun selama satu bulan ini akhirnya diringkut saat reskrim Polres Aceh Barat setelah membunuh seorang nenek dengan menggunakan pisau kater. Sebelumnya, kasus pembunuhan nenek di Aceh Barat, Provinsi Aceh ini membuat gempar warga yang tinggal di dekat rumah korban karena sang nenek ditemukan meninggal bersimbah darah. Menurut pelaku, pembunuhan dan perampokan terhadap korban dilakukan lantaran sakit hati karena tidak diberi pinjaman uang untuk membayar utang sebesar 3 juta rupiah. Motifnya sakit hati, jadi tersangka berniat meminjam uang kepada korban, sementara korban tidak memberikan pinjaman dan mengeluarkan kata-kata yang menurut tersangka menyakiti hatinya. Polisi juga menyita barang bukti gelang korban yang dirampok pelaku setelah pisau kater yang digunakan untuk membunuh. Pelaku akan dijerat pasal pencurian dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu di Malang, Jawa Timur, seorang suami tega membunuh istrinya dengan menggunakan martil. Pelaku bahkan sempat merekayasa seolah-olah istrinya meninggal karena jatuh di kamar mandi. Tersangka berinisial SL ditangkap polisi setelah beberapa hari istrinya yang bernama Ratna meninggal dunia. Semula pelaku menyebutkan istrinya meninggal karena terjatuh di kamar mandi. Namun anak kandung korban yang melihat kejanggalan kematian ibunya langsung melapor polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi akhirnya terungkap bahwa pelaku pembunuhannya adalah suaminya sendiri yang menggunakan martil. Motif pembunuhan karena pelaku kesal lantaran istrinya tidak mengajaknya pindah ke rumah baru sebab sudah 4 tahun terakhir mereka pisah ranjang. Ya kita akan update kasus ini bersama dengan kasat reskrim Polresta Malang, Kompol Tinton Yuda Reambodo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tinton. Selamat malam Pak. Ya Pak Tinton, bisa diperjelas bahwa motifnya sakit hati kita sudah tahu. Tapi apakah sakit hati karena ingin diceraikan? Atau karena apa Pak? Ya, jadi kasus ini berawal dari kejajian sekitar hari Jumat, pukul 22.30. Jadi di mana korban ini sedang mandi. Itulah kesempatan daripada pelaku untuk menggaji korban. Di saat di mana pelaku ini sudah merencanakan kejajian tersebut, dia mencari momen yang tepat, yaitu pada saat memang pada tanggal 18 itu adalah waktu memang komplekat habis. Sehingga inilah momen yang tepat. Sehingga pada saat korban mandi, langsung pelaku menghabisi korban. Teknik untuk menghindari kecurigaan. Jadi membuat korban ini seolah-olah seperti terjatuh dari kamar mandi. Nah, itu dia yang menarik. Bahwa kecurigaan ini bermula dari anak korban yang menemukan kejanggalan. Bagaimana anak korban mengetahui bahwa ibunya dibunuh, bukan jatuh di kamar mandi? Jadi setelah korban masa putra daripada korban ini mencurigai, itu karena adanya informasi dari tetangga bahwa ada terdengarlah teriakan. Minta tolong beberapa kali. Dari situlah akhirnya anak korban curiga atas kematian pada ibunya. Selanjutnya melaporkan kejajian ini kepada kepihak kepolisian. Tetapi baru dilaporkan pada hari minggu setelah Sabtu, Dini hari jam 1, itu ditemukan meninggal ibunya. Oke, artinya anak korban sudah menduga bahwa pelaku pembunuhan adalah ayahnya sendiri? Ini masih anak korban juga belum tahu siapa mobilnya, tetapi memang mencurigai. Dari itu kita langsung memakai penyelidikan oleh PKP. Memang sangat rapi sekali, Mas. Kami juga sempat kebingungan. Karena pelaku bisa merencanakan sedemikian rupa, sehingga seperti membuat seolah-olah. Rekayasa dan lain sebagainya ya, sabotasa begitu ya. Pak Tinton, nah itu yang ingin saya tanyakan. Akal-akalan ini semua lahir dari mana? Siapa sosok pelaku ini sebetulnya? Pelaku ini adalah memang dia memang secara teknis ya. Dia memang mengetahui bagaimana caranya membuat sesuatu, membuat misalnya seperti rak-rak sepatu atau apa. Jadi dia ide-ide itu ada, dia kreatif. Memang saya akui dia kreatif. Kami pada saat mengintrogasi pun juga sempat dibolak-balik, tetapi berhasil kita temukan fakta, seperti itu akhirnya karena korban sudah tidak bisa mengelak lagi apa yang harus dikatakan atau dibelak, sehingga korban mengakui apa yang perbuatannya dilakukan. Ya, dari sini se kreatif-kreatifnya kejahatan ini dibuat, kita ingat lagi pria bahasa. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti terjatuh juga. Belajar dari kasus ini, kita berharap tidak terulang kembali Pak Tinton. Terima kasih atas waktu Anda berdiskusi bersama kami. Kita harapkan bahwa pelaku yang berbuat keji mendapatkan hukuman setimpal. Seorang guru honorer sekolah dasar di Sidrap, Sulawesi Selatan, membantu siswanya menyeberangi sungai. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.